Intro Sedikitnya 10 pasangan masum berhasil diamankan oleh petugas gabungan dalam razia kos kami siang Petugas merazia sejumlah lokasi kos-kosan karena diduga sering dijadikan sebagai tempat berbuat asusila Selain untuk menantikan kegiatan razia kali ini juga untuk menghormati bulan ramadhan Begitu tiba di lokasi tempat kos di Keluran Sananwetan, Kota Blitar Petugas gabungan langsung merazia satu persatu kamar dan memeriksa para penghuninya Dari lokasi tempat kos tersebut petugas menemukan sejumlah pasangan yang masih remaja berada dalam kamar Petugas gabungan selanjutnya merazia kos-kosan di Keluran Gedok, Kota Blitar Di tempat ini petugas kembali menemukan satu pasangan yang bukan suami istri berada di dalam kamar Oleh petugas, pasangan kumpul kebo tersebut kemudian dinaikkan ke mobil petugas untuk dibawa ke kantor Satpol PP, Kota Blitar Menurut petugas, selain untuk menghormati bulan ramadhan razia ini dilakukan karena banyaknya laporan dari warga yang resah dengan para penghuni rumah kos yang dicurigai sebagai tempat berbuat asusila Sasaran kita itu rumah kos yang utamanya yang belum memiliki izin Saya rasa itu Ada berapa pasang yang tadi yang dibawa? Ini yang tadi yang sudah kita bawa ada lima pasang Sementara itu ada lima pasang Ada yang dibawa umur dah? Ada, ada yang dibawa umur tadi dari Kos yang jalan peramuka Ya, dari tempat kos yang di jalan peramuka Sementara selain diberikan pembinaan Seluruh pasangan masum yang tertangkap tersebut oleh petugas Juga diwajibkan membuat surat pernyataan Untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya Dari Blitar Jawa Timur, Tim Liputan melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.